Ya diperkirakan 500 ternyata masih lebih ya ini 500 tadi bawa telur 500 tapi ternyata masih longgar masih longgar justru kalau longgar seperti ini eh apa ya eh lembabnya itu malah dia malah bisa naik kalau dia longgar cuman kalau dia lagi sempit itu lembabnya naiknya itu malah agak agak susah dia ya tetap netas tetap netas yang penting di bawah itu adu airnya tetap netas kalau di bawah enggak ada air ya lembabnya itu pasti enggak cuman ini kalaupun di di kita taruh eh apa namanya eh higrometer untuk ngukur kelembapan second kembang kelembabannya kurang karena apa air di bawahnya ini kurang saya yakin ini kalau kita ukur pakai kelembapan nanti coba ya kurang-kurang kurang kurang lebar gitu nah di bawah kurang lebar airnya tuh bagi airnya tuh kurang lebar sesuai temukan ya enggak sesuai sama ruangan dia jauh nah ini kalau misalkan kita mau berhasil memang harus kayak gini artinya kita punya penetasan nah kita bisa tambah sulam kita bisa mungkin jual bibit kita mungkin bisa eh ya kalau untuk apa ya makanya kawan-kawan yang eh seringkali ternak itu kalau bisa kita memang punya mesin tetas walaupun itu hanya kecil kalau dia untuk tambah sulam terus untuk nambah indukan untuk nambah populasi lagi bisa gitu karena kan puyuh itu kan kita pelihara kan dalam kesehariannya kan mungkin seminggu sekali lima hari sekali kan pasti ada yang mati kalau puyuh itu sudah berumur kan cuman kan kalau kita biarkan seminggu itu mati dua tiga empat lima lama-lama kan berkurang juga makanya kalau kita bisa punya mesin tetas seperti ini kita bisa enak Nah itu sensornya di benerima biar enggak di situ kalau bisa menggantung di atas telur nanti diam bacanya nggak bisa saya dalam dapat bokek gitu nah seluruh sih beda nekuk-nekuk kayak gitu Mereka pernah kejadian yang di pelembang itu awal mula pesen telur dengan saya itu pertama kali itu rupanya dia enggak enggak netas banyak mati di dalam terus kemudian telur itu banyak encer dia nyangkanya ke saya itu bahwa telurnya enggak vertil ini telur konsumsi Pak minta ganti Pak gini-gini-gini kok nggak bisa akhirnya apa selidik punya selidik sensornya dibawah kepanasan ini enggak 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 akan terjadi embryo begitu kepanasan maka kalau dia kepanasan encer dia mati di dalam saya curiganya begitu di pecah dia putih di dalam itu hancur yo kuningnya karena kan awal mula terjadinya embryo itu kan dari kuningnya dulu dia dari kuningnya dulu kalau dia kuningnya bagus-bagus kalau kuningnya enggak bagus enggak bisa juga karena apa ini sebenarnya jadi masalah tuh ketika sensor ini ke bawah sana dia nggak bisa dia akan membaca sensor yang di bawah dia akan membaca suhu yang di bawah di sini sudah kepanasan gitu nah ini segini ya naikkan lagi jangan ini bahaya nih sensor ini kalau terjepit kayak gitu nah di atas kayak gitu enggak papa ya enggak kalau bisa matikan di atas itu jangan sampai dia bergerak enggak lagi nanti kalau sensornya dia turun sampai ke bawah enggak terbaca sinyal anunya tuh apa namanya suhunya itu enggak terbaca dengan dia error nanti malah panas kalau bisa sih kalau saran saya sih di tengah-tengah sini sensornya jangan terlalu ke pinggir biar dia nanti hawanya itu merata tapi kalau ini saya yakin merata ukurannya berapa tadi satu meter kali enam puluh ini berarti muat enam puluhan lebih bisa tujuh ratus ini 700 muat ini masih Wow Wow 700 masih 200 lagi masih muat ya enggak pakai gerobak nanti coba-coba juga pakai ini apa namanya eh saya tadi lupa mau bawa higrometer yang bulet itu yang di konten saya itu kan Nah itu nampaknya akurat ketimbang yang modelnya kayak ini tadi coba-coba-coba coba ambil dulu jelas nggak singkron kalau ini ya ini dua-duanya guys ini enggak akan singkron walaupun satu ruangan coba itu itu satu ruangan di atas tadi yang satunya 61 yang satunya 59 ini enggak akan singkron kenapa enggak singkron saya sendiri nggak tahu pusing gitu kalau kalau ngadepi yang kayak gini cuman gini walaupun dia itu enggak singkron tetap netas tetap netas cuman daya tetasnya kita belum tahu makanya itu tadi kalau bisa kelembapan itu kan di atas 55 jadi kalau dia di atas 55 50 lah 50 60 70 70 jangan sampai lebih dari 75 lebih dari 75 gosong gosong itu nah itu nanti coba kita tengok suhu dia lembabnya ini nanti berapa sensornya ini nanti berapa itu nanti pasti ketahuan itu kalau dia 58 ya pintunya pintunya juga kita tutup naik apa enggak dia harusnya dia naik karena pintunya kita tutup kalau pintunya kita buka ya memang dia pasti turun itu pasti 58 55 selisihnya tiga derajat ya ngapusnya mau kayak gitu padahal satu merek ya stres ini ukuran ini 39 mati suhunya di 39 mati sirkulasi udaranya ventilasinya ada belum belum harus ada loh harus harus ada kalau enggak ada ventilasi Aduh bayar 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 kalaupun dia hidup nanti dia lemes karena telur juga butuh oksigen terus telur juga butuh pernapasan ya akan enggak ada ventilasi ya di borwe pokoknya yang penting ada lubangnya jangan sampai enggak ada lubang kalau enggak ada lubang nanti atau nanti nah enggak nampak 38 ya minta lagi ya 70 70 hidup jauhnya yang turun ya 2 derajat selisihnya pakai aja suhu itu yang 37 38 gitu coba 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 jauh nih yang jadinya tetep hidup saya pengen tahu dia naiknya cepat apa enggak kalau dia naiknya cepat bisa jadi nanti bahaya di error pokoknya kalau dia naiknya cepat suhunya terlalu panas itu naiknya cepat bisa jadi nanti termostatnya ini enggak enggak kuat nah enggak kuat baca dia error dia akan naik dia akan loss sambil diperhatikan kalau pas tengah hari panas teri itu nah itu yang bahayanya disitu dia naiknya cepat apa tidak gitu nah kalau dia naiknya wajar enggak masalah tapi kalau naiknya enggak wajar dia cepat naik itu biasanya ngeblank mau terlewat panas dia kalau 4 di 40 derajat kepanasan 5 menit habis sudah enggak bisa lagi sudah akan ini naik cuma 5 menit habis dia kepanasan 5 menit aja nggak bisa dia nah ini bahaya nih bahaya nih cepatnya bayar kalau bisa nih suhunya di 3738 nah 38 kayak gini mati terus nanti di 37 hidup gitu bahaya nih cepat naiknya malam ini malam ini cepat naiknya nih ngeri malam cepat kilat naiknya guys bahaya nah hampir sinkron 5857 5957 tetap selisihnya 2 derajat dia kan terlalu cepat ini bahaya nih dituruni dituruni suhunya nanti dituruni di 3738 bahaya ini bahaya ini dan harus menerima kasih kata-kata-kata Terima kasih.